Sekarang video untuk taksiran puluhan Satu video ini khusus hanya untuk membahas taksiran puluhan Di video saya yang dulu, taksiran dalam satu video itu ada satuan puluhan dan ratusan Atau mungkin ribuan, nah seperti video yang saya ingin ini Itu membahasnya terlalu singkat, terlalu cepat, tanpa membuat garis bilangan Jadi hanya berimajinasi angka-angkanya Jadi ada yang bingung menjadi adik-adik seperti ini Komennya bisa juga memahami Nah, untuk kali ini taksiran puluhan akan saya gambarkan beserta gambaran garis bilangan Tapi sebelumnya, jika ada contoh seperti ini 36 ditambah 74 Taksiran atasnya jadi 40 tambah 8, 10 sama dengan 120 Taksiran bawah seperti ini, yang terbaik atau terdekat juga seperti angka yang saya tulis di sini Pertanyaannya kemudian akan muncul Kira-kira muncul seperti ini Kok bisa? Kita uraikan ya Pakai garis bilangan Untuk soal angka 36 Kita membuat garis bilangan antara 30 sampai 40 Kenapa? Puluhan Angka 36 puluhannya itu 3 Kita tulis dulu 3 berarti 30 Sampai 40 akhirannya Itu artinya Untuk soalan yang nanti ini 74 Maka yang puluhannya kan angka 7 Artinya ini saya akan tulis di sini 70 hingga 80 Jadi saya harap Pemilihan angka 30 ke 40 di sini tidak bingung ketika ada soalan 36 Angkanya Kalau angkanya nanti 48 ya antara 40 sampai 50 Saya harap ngerti Nah sekarang saya isi dulu angka-angkanya di sini Angka di dalam garis bilangan antara 30 sampai 40 Seperti ini Penulisan atas dan bawah ada maknanya Sekarang kita bahas antara angka 36 Ada di bawah Dimanakah dia? Di sini kan Sekarang kita Rubah dulu soalnya ini Biar menjumplahkan yang gampang Untuk taksiran pulang kan Kita rubah dulu soal-soalnya di sini Biar nanti jumlahnya mudah kan gitu Untuk taksiran atas Perhatikan di garis bilangan Apapun yang ada di dalam Area merah yang saya lukis ini Mewakili area atas Maksudnya Apapun angka yang di dalam sini Tulislah taksiran atasnya sebagai angka yang muncul di tanda panah ini Jadi 36 ada di antara ini kan Karena mulai dari 31 Sampai 39 36 pasti ada di antaranya Taksiran atasnya adalah Angka di Sebelah sini 40 Sedangkan Untuk taksiran bawah Diwakili oleh garis putus-putus hitam Apapun angka yang ada di area garis putus-putus hitam ini Taksiran bawahnya Ada angka di sini Ganis panah yang hitam Maka Angka soal dari 31 Sampai 39 36 ada di antaranya Maka Taksiran bawahnya ada di Angka yang di sini Yaitu 30 Sedangkan untuk taksiran Terbaik atau terdekat Dari angka soal 36 Lihat Kita harus menemukan tengahnya dulu di antara Angka-angka yang saya tulis warna hitam ini Ini 31 dengan 39 Saya geser 32 dengan 38 33 dengan 37 34 36 sama Ketemurah di sini Tengahnya 35 Tengah Saya kasih garis double begini ya Artinya Apapun angka Yang ada di sebelah kirinya garis tengah Makanya saya tulis yang Angka atas ini Lebih bawah yang ini kan 31 hingga 34 Karena dia ada di sebelah kirinya garis tengah Saya tulis agak ke atas Itu fungsinya Kenapa garis atas Ini saya tulis lebih atas daripada barisan yang di sini Arti di sebelah tengahnya ke kiri Taksiran terbaik atau terdekatnya Angka yang di situ Sebelah kiri ini Sedangkan Angka yang pas Di tengah Hingga Kesebelah kanannya Ikut yang sini Untuk itu Angka 36 Dia di wilayah Tengah Yang ke sebelah kanan Artinya Taksiran terbaik atau terdekatnya Di sebelah sini Yaitu 40 Nah Seumpama Kalau soalnya ada 35 Masuk yang mana Dia pas di tengah Masuk yang kanan Karena pas di tengah Dan Sebelah kanannya Ikut yang angka di kanan ini Sedangkan Angka tengah Ke kiri Angka tengahnya gak masuk Yang sebelah kirinya Garis tengah ini Itu masuk yang kiri Kalau pas di angka di tengah ini 35 Hingga 39 Masuk yang kanan Untuk yang Taksiran terbaik Atau terdekatnya Saya harap Merubah angka soal 36 Jadi Taksiran atas seperti ini Bawah seperti ini Terbaik atau terdekatnya Seperti ini Sampai detik ini Paham disini ya Sekarang saya akan Bahas untuk angkanya Soal 74 Sekarang untuk Angka Soal taksiran puluhan 74 Puluhannya ada disini kan 7 Untuk itu saya tulis 70 hingga 80 Pemilihan angka 70 sampai 80 Gak perlu dipertanyakan ya Sudah paham ya Nah Angka di dalamnya 70 sampai 80 Saya tulis seperti ini Saya rasa juga paham Kenapa saya tulis 71 hingga 79 Isi di antara 70 hingga 80 Nah langsung Taksiran atas Dari soal 74 Garis merah Panduannya sama Apapun yang ada di dalam Link area merah Ikut yang Angka di sebelah kanan Jadi Taksiran atas dari 74 Adalah 80 Jadi jika soalnya 71 Itu juga 80 Taksiran atasnya 71 72 73 Sampai 79 Taksiran atasnya 80 Sekarang Untuk taksiran bawah Dari angka soal 74 Ikut Prinsip yang sama Garis putus-putus Hitam ini Apapun di dalamnya Taksiran bawahnya adalah Angka sebelah kiri Yaitu 70 Jadi jika ini 71 sekalipun Hingga 79 71 72 73 Maaf 74 75 Sampai 79 Taksiran bawahnya itu 70 Paham ya Nah Untuk yang Taksiran terbaik Atau terdekat Untuk soal 74 Kita pakai panduan yang sama Kita buat garis tengah dulu Di antara Di dalam Garis bilangan ini Tengahnya tadi 75 Sama prinsipnya 1 Ini 1 Ini 1 Ini 1 Nah ini gak punya pasangan Ini yang tengahnya Apapun yang di sebelah kiri Garis tengah Itu milik Angka yang di sebelah kiri Angka yang mulai pas di tengah Hingga sebelah kanannya Itu Taksiran terbaik Atau terdekatnya Di sebelah kanan Sini 74 Masuk di Sebelah kirinya Garis tengah Artinya Terbaiknya 70 Taksirannya Jika 71 Sini Terbaiknya ini Jika 77 Terbaiknya ya sini Kalau angka soal 75 Pas di tengah Ya ikut Yang kanan Mulai 75 Sampai 79 Ini Ikut Yang angka sebelah kanan Sini Untuk taksiran Terbaik atau terdekatnya Jadi Penyelesaiannya Saya tulis disini Untuk taksiran atas 36 Jadi Jadi 40 36 Atas Dari Apapun yang disini Kan 36 Tadi Berarti ada disini Ya Masuk disini 40 Ditambah 74 Taksiran atasnya 80 74 disini Apapun di dalam sini Taksiran atas adalah Sebelah kanan Sama dengan Terus 20 Taksiran bawah Untuk 36 Untuk 36 Apapun di Angkanya Yang di dalam Area sini Masuk yang sebelah kiri 36 Tadi 30 Hingga 40 36 disini Dia masuk 30 Untuk yang 74 Taksiran bawahnya 70 74 Apapun angka disini Dia masuk yang Kiri 70 70 Jadi 100 Terbaiknya Atau terdekatnya 36 Angkanya disini Kan tadi Masuk setengah Yang sebelah kanan Jadi angka yang disini Yaitu 40 Terbaik untuk 74 70 74 Masuk Separuhnya Sebelah kiri Jadi 70 40 Sama 70 Tambahkan 110 Yang tanya sama kan Tuh yang disini Nah Begitu contohnya Penyelesaiannya Untuk taksiran atas Itu 120 Jawabannya Taksiran bawah 100 Taksiran terbaiknya Jadi 110 Beginilah jadinya Soal dan jawabannya Saya harap Paham Dan Sebenarnya Cara mudah Untuk Taksiran bawah Itu tinggal Di hapus saja Angka satuannya Jadi 36 Satuannya hapus Jadi 30 74 7 nya puluhan 4 nya satuan Satunya di hapus Jadi tinggal Angka 70 Itulah yang Taksiran bawah Ya apapun Apa namanya Kesimpulan Tapi tinggal Kesimpulkan sendiri Mana yang terbaik Mana yang termudah Untuk yang atas Berarti ini Ditambahkan 1 Ditambahkan 1 Puluhannya 3 Jadi 4 Tambahin 0 7 Naikkan jadi 8 Tambahin 0 Kalau yang bawah Puluhan tinggal di hapus Jadi ini 30 Dan 70 Kalau terbaik Mana tengahnya Yang sebelah kiri Ikut yang bawah Pas di tengah Ataupun Yang sebelah kanannya Ikut yang atas Kemudian dijumlahkan Biasa Seperti ikutin soalnya Jadi Merubah dulu soalnya Ke Taksiran Kemudian baru dikerjakan Seperti ini Dari sini saya harap paham Sekian dari saya Babang Subriyadi Semoga Bermanfaat Dan Kalau ada Soal taksiran puluhan Nilainya harus 100 Sekian dari saya